lagu untuk yang musik videonya sendiri itu kan Raffi ada posisinya tuh lagi diikat tuh di kursi ya itu maksudnya apa sih maknanya apa sih mungkin kalau aku bisa ngejelasin sedikit jadi aku bekerja sama dengan orang-orang di balik layar yang sangat-sangat kreatif ya ada kayak Irfan dan Katricia dan Kak Jesse dan masih banyak lagi mereka juga ngebranding aku juga dengan baju-baju yang baru terima kasih karena emang aku gak ngeliat kesana dan kalau misalnya ngomongin tentang aku di Kepi Kursi mungkin itu bisa melambangkan dari lirik-lirik lagu aku sih lagu Kelipe di verse aku menjelaskan kalau I need some time alone you hear me babe jadi aku tuh butuh waktu sendiri juga gitu masih ada masalah di diri aku dan masih ada masalah di diri kamu sendiri jadi kita butuh ruang sendiri dan kamu juga kamu juga butuh ruang sendiri jadi aku sih ngerasa kalau misalnya disini itu bukannya sesuatu yang toksik tapi aku ngerasa kalau misalnya aku diikat dengan masalahku sendiri gitu sih Kak itu sebenarnya sesuatu perumpamaan aja sih perumpamaan dari diri dari lirik yang ada di lagu Kelipe-nya sendiri kalau proses syutingnya sendiri itu butuh waktu berapa lama sih? atau emang cuman bentar jalan-jalan? syutingnya paling cuman gak nyampe sehari full sih cuman dari siang sampai jam 9 jam 10 malam eh jam iya 12 jam sih paling 12 jam dan ya sangat sangat fun banget karena emang setnya juga sangat menarik dan orang-orangnya juga seru-seru banget sih Kak gitu mulai dari kalau dihitung ya mulai dari Raffi nulis lagu terus sampai syuting sampai rilis kemarin tanggal 1 Oktober itu berapa lama sih proses lagu ini tuh sebenarnya? dari rekaman sampai rilis tuh lumayan aku juga sebenarnya gak nyangka ya Kak karena emang aku tuh sebelumnya indie dan aku bekerja secara cepat banget kayak aku rekaman kemarin besoknya tuh bisa rilis dan rekaman kemarin bisa besoknya langsung music video langsung rilis tapi kalau sekarang kayak aku ngerasa oh semua butuh proses dan semua butuh brainstorming dan semua butuh apa diskusi yang bener-bener mateng untuk rilis day dan aku aku belajar banget karena timnya disitu banyak banget dan aku sangat-sangat bersyukur karena aku bisa dibantu dengan emm tim Warner dan orang-orang di balik layar lainnya dan emm aku bisa kenal sama orang-orang yang industri juga dan emm itu menjadi sesuatu hal yang baru dan emm mungkin emm prosesnya agak lama sekitar emm sebulanan lah dari rekaman sampai rilis emm dan music videonya juga dibuat tapi aku juga ngerasain kalau misalnya itu worth it karena itu penting dari proses itu kita kita belajar untuk emm diskusi dulu dan mematangkan emm plan-plan untuk rilis day untuk promosi untuk semuanya gitu sih kalau lagu ini lagu collide ini setelah rilis gimana perasaannya rasi sendiri puas gak sama hasilnya puas alhamdulillah puas emm sejauh ini aku ngerasa kayak emm aku belum pernah emm mengeluarkan satu karya yang sangat personal dan dibantu oleh banyak orang dan diapresiasi oleh banyak orang juga karena selama ini aku juga ngerasa karyaku sebelum-sebelumnya karyaku sangat-sangat egocentris ya aku maunya kayak gini dan harus kayak gini dan orang semua harus nerima tapi kalau disini aku gak bisa sangat-sangat terbantu dengan orang-orang lain dan aku juga belajar untuk respect dengan pendapat orang lain dan terima pendapat orang lain terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya